Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengingatkan potensi peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 apabila mudik beserta libur panjang lebaran diterapkan pada hari raya Idul Fitri tahun ini. Meski begitu, hingga saat ini kebijakan memperbolehkan warga mudik masih dikaji. Ia menegaskan belum ada keputusan terkait kepastian ada tidaknya mudik lebaran. Pernyataan Doni tersebut sekaligus menanggapi ucapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sebelumnya mengatakan tidak ada pelarangan mudik lebaran dalam rapat dengan Komisi 5 DPR. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran pada tahun ini. Dengan demikian, masyarakat diizinkan untuk mudik di masa pandemi corona. Menhub mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama gugus tugas COVID-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Selain itu, Kemenhub juga mengeluarkan tujuh kebijakan penyelenggaraan angkutan lebaran. Yang pertama adalah terus mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan selama perjalanan sampai di tempat kedatangan. Kedua, menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga, memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi. Keempat, meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi. Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan antara lain Korlantas Polri, PU, Jasa Marga, Femda, hingga operator jasa transportasi dengan membentuk posko-posko bersama. Kemudian yang keenam, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan angkutan lebaran. Yang ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran dimulai dari persiapan sampai dengan pasca pelaksanaan. Terima kasih telah menonton!